Biro Administrasi Pembangunan Sedda Provinsi Bengkulu sedang mengumpulkan data realisasi capaian kinerja OPD di Provinsi Bengkulu. Evaluasi ini disesuaikan dengan target di dalam kontrak kerja yang telah ditanda tangani antara OPD dengan Gubernur Rohidin Mersah di awal tahun. Ada tujuh indikator yang menjadi bahasan, diantaranya realisasi anggaran, kegiatan, hingga realisasi visi-misi gubernur dan wakil gubernur. Karobangda Sedda Provinsi Bengkulu, Abdul Hafiz menyampaikan, dari hasil sementara ada empat OPD yang mendapatkan raput merah, diantaranya Dinas PUPR dan Dinas Dikbud Provinsi. Khusus untuk kegiatan fisik memang masih merah karena realisasi anggarannya masih menunggu pengerjaan fisik tuntas. Ditambahkan Hafiz, saat ini proses evaluasi dan pengumpulan data masih berlangsung. Nantinya hasil final akan disampaikan kepada gubernur dalam rapat pimpinan. Di triwulan kedua yang sudah kita lakukan kemarin memang masih ada OPD yang... Di mana Pak? Lupa saya, ada empat OPD itu memang yang berapa target kinerja yang sudah mereka tetapkan itu belum tercapai.